Salam sejahtera Kuala Lumpur Pertimbangan untuk tidak membenarkan pengeluaran RM10,000 daripada akun 1 caruman kumpulan luang simpanan pekerja IWSP Bukan bermaksud kerjaan tidak mampu tetapi lebih kepada memastikan keperluan semasa dan jangka panjang adalah seimbang Ketua Ekonomik Islam Muhad Abdul Rasid berkata Beberapa pendedahan yang dibuat oleh IWSP menunjukkan dengan jelas kebanyakan rakyat tidak mempunyai wang persaraan yang mencukupi selepas bersara Isunya bukan kerjaan tidak mampu tetapi lebih kepada berhati-hati Karena apa yang dikongsi oleh pihak IWSP adalah kebanyakan rakyat tidak mempunyai wang yang cukup di dalam akun IWSP mereka Boleh, mahu keluarkan semua wang tetapi perlu diingat apabila seseorang itu bersara kemudian hari Bagaimana jika wang itu tidak mencukupi untuk kos secara hidup, siapa pula hendak menanggung Kemampuan ketika itu juga kita tidak pasti Katanya dalam sesi perbincangan forum Peska Bajit 2022 secara dalam talian Forum Tahunan Anjuan Institut Desar Ekonomi dan Keuangan ECOFI Pusat Pengejaan Ekonomi Keuangan dan Perbankan Universiti Utara Malaysia SFB Bertujuan mengupas budget yang dibantangkan oleh kerjaan setiap tahun Muhad Afadhanizam berkata Menurut kerjaan kerjaan kerempuan SP Seorang perlu mempunyai sekurang-kurangnya 240 ribu dalam keadaan SP Untuk bersara berdasarkan faktor umur rakyat Malaysia yang semakin lama semakin panjang Dan memerlukan perbelanjaan untuk hari tua Jadi oleh itu, kerana itu Saya rasa ada kekangan isu pengeluaran Pihak keadaan SP untuk memberikan pendidikan kepada rakyat Supaya berhati-hati menggunakan uang tersebut tambahnya Sementara itu, beliau berkata Peruntukan besar yaitu RM332.1 bilion untuk budget 2022 Dilihat mampu membina daya tahan ekonomi negara dan meningkatkan daya saing Namun perjalanan ke arah itu memerlukan masa Sebagai ahli ekonomi Peruntukan tersebut merupakan satu peruntukan terbesar dalam sejarah Dan kalau kita lihat dari segi impak kepada ekonomi cerai mekro Biasanya impak besar fiskal lebih cepat berbanding Dengan dasar metori yang ditakbir oleh bank negara Malaysia Instrumen yang biasa kita dengar adalah Kedat dasar semelemahan OPR Yang mana buat masa sekarang ini OPR berada pada peras terdedak Yaitu 1.75% tetapi instrumen tersebut dari segi impak kepada ekonomi Adalah lambat dan mengikut kerjaan ada yang mengatakan Sehingga tempoh 18 bulan Namun mengikut kerjaan bank Islam sekitar 12 bulan katanya Beliau berkata Memandangkan dasar fiskal mempunyai impak yang cepat Ia amat bergantung kepada kecekapan gentra kerjaan Dalam mengeluarkan insip atau melaksanakan langkah-langkah yang telah diumumkan Disebabkan itu Saya percaya kenapa wujud ekonomi tahun hadapan Lebih baik dari tahun ini Yaitu sebanyak 55% ke 6% Secara umumnya Kita berada pada kerangka yang tepat Untuk pastikan negara dapat mencapai tahap negara yang berdesain Berdiatahan dan menghasilkan peraktiwati yang baik pada masa akan datang katanya Sekian terima kasih Terima kasih Terima kasih